Halo sahabat YouTube, kalau teman-teman mau daftar monetisasi, jangan asal daftar. Sebaiknya teman-teman cari dulu referensinya, karena daftar monetisasi itu hanya dilakukan 1 kali, jadi hati-hati. Nah, dalam video ini, saya akan kasih panduan lengkap ataupun step-by-stepnya, gimana cara daftar monetisasi YouTube lewat jalur video biasa ataupun video panjang. Kalau teman-teman butuh tutorial gimana cara daftar monetisasi lewat jalur video short, itu videonya sudah pernah saya bahas. Tapi sebelum kita daftar, ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan dulu. Jangan sampai nanti kita lagi daftar, eh ternyata ada data yang kurang. Persiapan yang pertama, kita harus meluangkan waktu sekitar 30-1 jam untuk mendaftar monetisasi ini. Jangan sampai teman-teman nanti daftar monetisasi itu sambil bekerja atau lagi di perjalanan, nanti teman-teman nggak fokus dan ujung-ujungnya bisa salah langkah. Dan persiapan yang kedua, kita harus menyiapkan yang namanya KTP. Kenapa kita harus menggunakan KTP? Karena nanti waktu daftar, kita ada mengisi data yang sesuai dengan KTP. Kita bisa menggunakan KTP kita sendiri, ataupun KTP orang tua, ataupun KTP keluarga kita. Intinya kita siapkan yang namanya KTP. Dan yang ketiga, kita siapkan yang namanya kode pos. Kode pos ini bisa kita dapatkan di Google, bisa, atau di kartu keluarga orang tua kita, atau di kartu keluarga kita sendiri kalau kita sudah menikah. Atau kalau teman-teman tidak menemukan kode posnya, teman-teman bisa tanyakan sama Pak RP. Dan persiapan yang keempat, teman-teman harus menyiapkan yang namanya nomor HP yang aktif. Karena nomor HP ini juga bakal kita masukkan ke formulir pendaftaran daftar monetisasinya. Nah, kalau persiapan tadi sudah teman-teman siapkan, sekarang saatnya kita eksekusi gimana cara daftar monetisasinya. Nah, jadi langkah pertama, kita masuk dulu ke halaman YouTube Studio yang versi desktop. Pasti teman-teman sudah sering ya membuka halaman YouTube Studio ini. Dan teman-teman bisa mendaftar melalui laptop ataupun HP. Kalau teman-teman menggunakan HP, teman-teman bisa membuka aplikasi Google Chrome. Kemudian teman-teman tinggal tuliskan aja di bagian atasnya itu studio.youtube.com. Nanti tampilannya bakal seperti ini, seperti biasa tempat YouTube Studio yang versi desktopnya. Kemudian di bagian sebelah kiri, ada menu penghasilan ataupun menu dolar. Jadi kita langsung tekan aja bagian menu penghasilan ataupun menu dolar. Nah, biasanya di bagian menu penghasilan ini adalah tempat kita sering mengecek jumlah subscriber dan jumlah jam tayang. Kalau persyaratan jumlah subscriber kita sudah 1000, kita sudah mendapatkan 4000 jam tayang juga, maka nanti akan muncul yang namanya tombol biru daftar sekarang. Artinya kita sudah diizinkan oleh YouTube untuk mulai mendaftar monetisasi dan menghasilkan uang dari YouTube. Nah, sekarang kita langsung aja tekan tombol daftar sekarang yang ada di sini. Maka langkah selanjutnya tampilannya seperti ini. Ada proses 3 langkah di sini. Jadi sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu satu persatu ya apa maksud dari langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Pada bagian langkah 1 ini, ini adalah proses di mana kita tinggal checklist-checklist aja. Biasanya itu langsung selesai. Nah, pada langkah 2, ini adalah proses di mana kita harus membuat akun Google Essence. Jadi sebenarnya akun Google Essence itu kita buat waktu daftar monetisasi seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur buat akun Google Essence, ya sudah tidak masalah. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Tapi yang belum pernah mendaftar Google Essence, tidak perlu mendaftar ya. Nanti daftarnya itu ketika kita daftar monetisasi seperti ini. Karena dia sekalian jalan di langkah 2 ini. Kemudian ada yang namanya langkah 3. Ini adalah langkah 3, proses tim YouTube menge-check channel kita. Apakah diterima ataupun ditolak. Oke, teman-teman sudah paham ya. Masing-masing dari kolom langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Sekarang kita mulai dari langkah 1. Jadi di langkah 1 ini ada tulisan warna biru. Mulai. Itu bisa kita tekan. Jadi kita tinggal tekan aja mulai. Maka nanti tampilannya bakal seperti ini. Jadi teman-teman tinggal geser-geser aja ke bawah. Tinggal di checklist 2 kotak kecil yang sebelah kiri. Dia bagian paling bawah. Kalau sudah di checklist, kita lanjut ke tulisan setujui persyaratan. Kalau nggak di checklist gimana bang? Tidak bisa. Kalau kita tidak checklist, maka tombol setujui ini tidak bisa kita tekan. Jadi mau nggak mau, kita harus checklist dua-duanya. Baru kita lanjut ke setujui persyaratan. Kalau sudah, maka tampilan selanjutnya bakal seperti ini. Tuh, langsung selesai kan? Langkah 1 itu langsung selesai. Ada tulisan warna hijau seperti ini. Artinya, kita sudah aman untuk langkah 1. Di sini kita relax dulu, santai dulu ya teman-teman. Karena kita masih melanjutkan tahapan berikutnya. Ya, intinya langkah 1 sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi pada bagian langkah 2. Jadi di langkah 2, itu juga sama. Ada tombol mulai ya. Tulisan warna biru mulai. Langsung aja teman-teman tekan pada tulisan mulai ini. Kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini. Jadi di sini YouTube itu bertanya kepada kita. Apakah Anda sudah memiliki akun Google Essence? Di sini ada tiga jawaban ya. Ya, tidak, dan saya tidak tahu. Ya, di sini ada ya, saya sudah memiliki akun. Tidak, saya tidak memiliki akun. Atau saya tidak tahu. Sebenarnya, ketika kita mendaftar monetisasi. Di sinilah tempat yang paling penting untuk kita memilih salah satunya. Dan pilihan ini sesuai dengan kita masing-masing. Sesuai dengan channel kita masing-masing nih. Nah, kalau teman-teman merasa email YouTube-nya sudah pernah didaftarkan ke Google Essence. Dan sudah aktif Google Essence-nya. Sudah bisa login Google Essence-nya. Maka teman-teman wajib memilih yang pilihan pertama. Ya, saya sudah memiliki akun. Kenapa begitu? Ya, karena kita sudah punya akun Google Essence. Tetapi, justru sebaliknya. Kalau teman-teman email YouTube-nya tidak pernah sama sekali didaftarkan Google Essence. Tidak pernah sama sekali di otak atik. Maka teman-teman wajib memilih pilihan yang tidak. Saya tidak memiliki akun. Jadi, di sini ya, pilihannya itu. Jadi, tergantung dari email kita masing-masing. Nah, sekarang di sini, saya anggap kita itu belum pernah mendaftar Google Essence. Artinya, email YouTube kita masih bersih lah gitu ya. Saya anggap seperti itu. Maka, saya akan pilih opsi yang nomor 2. Tidak, saya tidak memiliki akun. Maka, langkah selanjutnya nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini pilihan kita. Sudah kita pilih. Tidak, saya tidak memiliki akun. Nanti di bagian bawah itu ada tombol lanjutkan. Kita tekan tulisan biru di sini, lanjutkan. Langkah selanjutnya tampilannya seperti ini. Jadi, kita disuruh login atau memilih email. Nah, karena tadi sebelumnya, email YouTube kita itu memang belum pernah kita daftarkan Google Essence. Maka, kita tinggal login saja atau pilih email YouTube kita. Ya, tetapi, sebaliknya. Kalau teman-teman, seandainya sudah pilih pada bagian opsi, ya, saya memiliki akun Essence. Berarti, pada bagian ini, teman-teman harus login menggunakan email Essence-nya. Oke, paham ya? Kemudian, kita lanjut. Setelah kita login, nanti tampilannya bakal seperti ini. Jadi, di sini akan kelihatan foto profil channel kita. Bakal kelihatan email dari YouTube kita. Ya, dan di sini ada kolom di mana situs Anda. Ya, jadi banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya kalau yang sudah monetisasi gitu kan. Apakah situs wajib diisi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena waktu daftar monetisasi kita seperti ini, situs kita itu sudah langsung otomatis diambil sama Google Essence. Jadi, URL channel kita ini akan berwarna abu-abu seperti ini. Dan ini tidak bisa kita tekan, tidak bisa kita edit. Kenapa? Karena dia sudah dikunci sama si Google Essence-nya. Sudah dihubungkan otomatis. Kemudian, langkah selanjutnya, kita nanti geser ke bawah. Itu ada pilihan ya atau tidak. Jadi, di sini ada pertanyaan. Dapatkan lebih banyak manfaat dari Essence. Ini seperti update-update gitu ya. Jadi, kita pilih aja yang ya, kirimi saya bantuan dan saran yang disesuaikan seputar performa. Kita pilih ya. Kemudian, langkah selanjutnya, nanti tampilannya bakal seperti ini. Di bawahnya lagi ada negara. Kita tinggal pilih negara Indonesia. Kemudian, geser aja ke bawah. Ini lumayan panjang ya, teman-teman. Tinggal geser-geser aja ke bawah. Karena lumayan panjang, nanti di bagian paling bawah itu ada kotak kecil yang harus kita ceklis. Di sini ada tulisannya. Ya, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Selanjutnya, tombol birunya tinggal ditekan buat akun. Selanjutnya, kalau sudah kita tekan tombol buat akun, tampilan berikutnya akan seperti ini. Jadi, dia akan masuk ke halaman detail pembayaran ya. Dan di sini kita harus mengisi alamat dan nama sesuai dengan KTP kita. Makanya tadi di awal saya sebutkan, siapkan KTP dulu. Nah, di sini untuk jenis akunnya, kita pilih yang perorangan atau individu. Kemudian, untuk nama di sini, itu biasanya akan muncul nama channel kita. Tapi di sini, nanti nama channel itu kita hapus ya. Kita tidak menggunakan nama channel di sini. Tapi kita menggunakan nama yang sesuai dengan KTP. Jadi, di sini nanti ada kolom nama. Ini diisi dengan nama yang sesuai dengan KTP, bukan nama channel. Kemudian, pada baris alamat 1, kita tinggal isi dengan alamat yang sesuai dengan KTP tadi. Ya, misalkan kalau ada jalannya, langsung masukkan jalan apa. Kalau langsung desa, ya masukkan langsung desa apa. Kemudian, apa fungsinya baris alamat 2? Baris alamat 2 ini adalah fungsinya sambungan dari alamat 1. Kalau seandainya, alamat kita itu terlalu panjang nih. Tidak cukup di kolom alamat 1. Maka, kita lanjutkan ke kolom alamat 2. Biasanya, kalau saya mengisi, untuk baris alamat 2 ini saya isi dengan kecamatan. Kecamatan. Dan kemudian, habis saya isi dengan kecamatan, nanti spasi. Kemudian, kita masukkan nomor HP kita yang aktif. Jadi, nomor HP itu kita masukkan di kolom baris alamat 2. Kemudian, di bawahnya kita tinggal masukkan kita tinggal di kota apa. Sesuai KTP ya. Provinsinya apa. Kode pos. Nah, tadi kan kode posnya sudah kita siapkan. Jadi, kita tidak terganggu. Lebih fokus. Kita tinggal masukkan kode posnya. Kemudian, nanti di bagian bawah ini nomor telepon atau nomor HP. Ini boleh diisi dan boleh tidak. Yang paling penting itu nomor HP harus masuk di baris alamat 2. Kemudian, nanti di bagian paling bawah, kalau sudah selesai semua, teman-teman cek lagi ya. Sesuai dengan KTP. Kalau sudah yakin, teman-teman tinggal tekan tombol kirim yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu, nanti tampilannya bakal seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa. Tunggu aja dulu. Ini loadingnya biasanya agak lama. Ya, loadingnya agak lama. Jadi, tunggu aja kalau ada notifikasi seperti ini. Ada tulisan alihkan. Jangan ditekan. Biarin aja. Nanti dia bakal mengarahkan kita ke YouTube Studio lagi. Jadi, jangan ditekan-tekan ya. Kalau sudah muncul seperti ini, tunggu aja. Biasanya tidak sampai 1 menit atau 1 menit lebih sedikit. Tergantung jaringan kita ya. Maka langkah selanjutnya, nanti tampilannya seperti ini. Ini dia masuk otomatis ke halaman YouTube Studio lagi. Ya, tadi kan tampilannya seperti ini. Ada notifikasi kan. Nah, karena nggak kita apa-apain, nanti dia bakal lanjut otomatis ke langkah 2 ini. Dan di sini, dia sudah masuk ke halaman YouTube Studio kita lagi. Dan di sini langkah 2, tulisannya dalam proses. Ada warna kuning dalam proses. Artinya, ini adalah proses di mana akun Google AdSense kita itu lagi dihubungkan ke akun YouTube kita. Dan di sini butuh beberapa hari. Teman-teman juga bisa baca di bagian bawahnya. Akun AdSense Anda sedang dibuat atau dikaitkan. Proses persetujuan dan pengaitan dapat memerlukan waktu hingga beberapa hari. Jadi, di sini nggak pasti ya. Langkah 2 ini bisa cepat, bisa lambat. Setiap channel itu beda-beda. Ada yang 1 jam sudah selesai. Ada yang 1 hari sudah selesai. Ada yang 2 hari sudah selesai. Bahkan ada yang berbulan-bulan juga masih seperti ini. Ya, jadi teman-teman tinggal tunggu aja. Teman-teman kalau cari tutorial pun sama aja. Ini intinya di langkah 2 kita menunggu. Udah sangat jelas ya. Di sini YouTube menuliskan dalam proses. Artinya ya sesuai antrian gitu. Nah, maka langkah selanjutnya setelah kita menunggu. Nanti tampilan berikutnya seperti ini. Ya, anggap aja memang di sini langkah 2-nya selesai. Ini kebetulan langkah 2 saya selesai ini kan. Langkah 2 tulisannya selesai warna hijau. Dan di sini ada tulisan. Daftar ke Google AdSense Anda berhasil menautkan akun AdSense. Artinya akun AdSense yang kita tautkan sebelumnya itu sudah berhasil. Dan di sini langkah 1 selesai, langkah 2 selesai. Sudah aman kita sudah sampai di proses ini. Maka langkah selanjutnya, dia akan lanjut otomatis ke langkah 3. Makanya langkah 3 ini tulisannya dalam proses. Jadi kalau langkah 2-nya sudah selesai, apa yang kita lakukan? Tidak ada. Dia akan lanjut otomatis ke langkah 3. Jadi tidak ada melakukan apa-apa lagi nih kalau sudah di langkah 3 dalam proses. Kita tinggal menunggu keputusan dari tim YouTubenya. Apakah channel kita diterima monetisasi atau ditolak monetisasi. Kalau diterima nanti kita bakal dapat email. Kalau ditolak kita juga bakal dapat email. Dan nanti akan ada keterangannya apa errornya. Jadi kalau teman-teman prosesnya sudah seperti ini. Langkah 1 selesai, langkah 2 selesai. Langkah 3 dalam proses. Teman-teman tinggal menunggu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Beda-beda setiap channel. Apalagi sekarang banyak banget yang mau jadi YouTuber. Jadi tentunya antrian semakin padat. Nah, anggaplah di sini channel kita diterima monetisasi. Maka nanti tampilannya seperti ini. Kita akan mendapatkan email dari YouTube. Bahwa emailnya itu isinya seperti ini. Welcome to the YouTube program partner. Jadi kita sudah bergabung dalam program partner YouTube. Atau dalam bahasa kitanya itu sudah diterima monetisasi. Dan nanti di bagian bawahnya juga bakal kelihatan nama channel kita. Jadi ini adalah bukti email penerimaan monetisasi kita. Kalau kita sudah mendapatkan email yang seperti ini. Artinya kita sudah berhasil monetisasi. Maka langkah selanjutnya. Kalau teman-teman cek lagi di bagian YouTube studionya. Di bagian menu dolar tadi. Maka tampilannya berbeda teman-teman. Kalau kita sudah diterima monetisasi. Tampilannya itu sudah beda lagi. Tidak ada tampilan jumlah subscriber. Tidak ada tampilan jumlah jam tayang. Tapi tampilannya seperti ini. Ini adalah bukti bahwa channel kita itu lagi aktif monetisasinya. Apakah sampai sini sudah selesai? Jawabannya belum. Kita harus mengaktifkan iklan di setiap video kita. Biasanya untuk mengaktifkan iklan itu. Nanti ada notifikasi di bagian atas YouTube studio kita. Kita bakal dipandu tuh sama YouTube. Gimana cara mengaktifkan iklan di video kita. Atau teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya. Saya sudah pernah ngebahas. Gimana cara menanda tangani ulang kontrak monetisasinya. Jadi disini ada 3 tombol mulai. Ada 1, 2, 3. Yang wajib kita isi atau kita tekan adalah 2 tombol ini. Untuk iklan halaman tonton. Ini iklan video panjang. Untuk iklan video short. Ini adalah iklan video short. Jadi ini wajib diaktifkan dua-duanya. Videonya sudah pernah saya bahas. Nanti link videonya saya letakkan di kolom deskripsi. Untuk yang nomor 3. Tombol mulai super thanks. Ataupun super chat. Ini bebas. Mau diaktifkan boleh. Tidak diaktifkan juga boleh. Intinya dua ini yang di atas itu wajib kita aktifkan. Nanti teman-teman bisa kepoin lagi video saya. Linknya nanti ada di deskripsi. Dan seperti biasa. Saya yakin teman-teman ada sebagian yang masih belum paham. Yuk silahkan tinggalkan komentar teman-teman. Teman-teman mau tanya apa. Silahkan tinggalkan kolom komentar. Siapa tahu nanti saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Dan seperti biasa. Buat teman-teman yang pengen lihat video saya lainnya. Teman-teman bisa tekan video yang ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe dulu. Biar nanti teman-teman mendapatkan video terbaru dari zona tutorial. Oh iya. Kalau teman-teman belum monetisasi. Ya enggak masalah nonton video ini. Nanti teman-teman justru mendapatkan gambaran. Gimana sih cara daftar monetisasi itu. Dan jangan lupa video ini di share ke sosial media teman-teman. Biar teman-teman kita yang lagi mau daftar monetisasi bisa terbantu dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.